Halo dan selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita berjumpa kembali di channel dunia propertido dan seperti biasanya kita akan membahas beberapa topik yang berhubungan dengan hunian atau perumahan. Nah untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa sih yang menjadi persyaratan, apa sih yang menjadi hal-hal yang harus dibutuhkan untuk pengajuan rumah KPR. Tapi sebelumnya, apakah rekan-rekan sudah tahu apa itu KPR? KPR adalah kredit kepemilikan rumah. Nah untuk pengajuan rumah itu ada dua hal ya, hal yang pertama itu adalah rumah subsidi dan yang kedua adalah rumah non-subsidi atau yang lebih sering kita kenal adalah rumah komersil. Banyak orang yang bertanya atau juga beberapa customer yang bertanya, mas kira-kira apa sih yang menjadi persyaratan untuk pengajuan rumah khususnya kalau kita ingin KPR? Nah kita akan membahasnya. Kita mengetahui bahwasannya rumah ini menjadi kebutuhan yang sangat utama bagi siapapun juga ya. Bisa kita bilang rumah adalah kebutuhan primer. Nah untuk topik kita kali ini kita akan membahas persyaratan untuk pengajuan rumah subsidi. Kita mengetahui rumah subsidi itu adalah bagian dari program pemerintah ya. Agar masyarakat dapat membeli rumah dengan harga dan cicilan yang terbilang cukup ringan atau murah. Nah keuntungan untuk membeli rumah subsidi jika dibandingkan dengan rumah non-subsidi adalah cicilannya yang flat sampai lunas ya. Jadi cicilannya, semisal cicilannya tahun pertama adalah 900 ribuan sampai 15 atau 20 tahun yang akan datang juga masih flat ya, flat sampai lunas. Jadi makanya rumah subsidi ini menjadi rumah favorit bagi kebanyakan warga. Nah melalui Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera, pemerintah menggalakkan sebuah program 1 juta rumah dan salah satunya adalah KPR rumah subsidi. Sebagai informasi, rumah bersubsidi merupakan rumah yang mendapat kemudahan dari pemerintah yakni berupa bebasnya pajak dan cicilan. Nah ini nih, jadi kebanyakan orang kalau beli rumah yang ditajangkan adalah mas DP-nya berapa? Contoh nih DP-nya 1 juta ya. Kira-kira kalau DP 1 juta ada nggak mas? Biaya-biaya yang nggak terduka atau biaya yang biasanya disembunyikan sama developer ya. Jadi imbong juga buat rekan-rekan ataupun masyarakat dimanapun Anda berada ketika Anda ingin pengajuan rumah subsidi, Anda jangan langsung mengiakan saja, Anda jangan langsung percaya kepada bahasa iklan ya. Ini penting sekali ya. Jadi biar kita nggak kejebak ceritanya seperti itu. Nah, rumah subsidi ini salah satunya bebas yang namanya pajak, bebas yang namanya PPN, jadi benefit-nya sangat banyak sekali. Ya, berikut ini akan kita jelaskan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Antara lain yang pertama adalah WNI. Jadi WNI itu apa? Warga Negara Indonesia. Jadi kalau Anda masih belum berstatus warga negara Indonesia atau tidak punya KTP, bisa kita bilang warga ilegal ya. Jadi Anda harus bikin KTP dulu. Untuk bikin KTP minimal umurnya harus 17 tahun, cuman kalau untuk pengajuan rumah subsidi, minimal umurnya adalah 21 tahun atau sudah menikah. Nah, persyaratan yang kedua, pemohon wajib sudah bekerja. Jadi kalau sudah bekerja berarti bisa dibilang Anda bisa menjadi karyawan atau Anda seorang pengusaha yang nantinya Anda harus punya persyaratan yang namanya SIUP atau SKU. Seperti itu. Yang ketiga adalah belum pernah mengajukan KPR. Jadi dalam satu kakak atau dalam satu keluarga, di keluarga Anda itu belum pernah ada yang mengajukan KPR bersubsidi. Persyaratan yang keempat, belum pernah menerima bantuan pemerintah berupa subsidi perumahan. Karena sekali lagi, subsidi perumahan dari Kemenpera ini sifatnya sekali seumur hidup untuk satu kakak. Ada pun syarat atau dokumen yang harus disiapkan dalam permohonan rumah bersubsidi. Seperti kebanyakan ketika Anda melakukan kredit ya, bukan hanya kredit perumahan. Ini persyaratannya adalah yang pertama fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP. Dan ketika NPWP Anda itu sudah lebih dari satu tahun dari pembuatan, berarti Anda wajib melampirkan yang namanya adalah SPT. Jadi SPT itu apa sih Mas? Jadi bisa kita bilang NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Jadi SPT itu dalam satu tahun Anda harus laporan ke Dinas Pajak. Persyaratan yang berikutnya adalah pas foto 3x4. Jadi beberapa perbankan ini menerapkan persyaratan yang berbeda-beda perihal foto dan ini sifatnya juga opsional. Berikutnya adalah memohon wajib melampirkan slip gaji asli atau surat keterangan kerja asli dan slip gaji 3 bulan terakhir dan juga disertakan sama rekening koran 3 bulan terakhir. Untuk membuktikan bahwasannya Anda memiliki gaji yang payroll ataupun gaji Anda tunai. Jadi meskipun gaji Anda tunai Anda juga wajib menyertakan yang namanya rekening koran. Bagi Anda yang wira swasta Anda tidak punya surat keterangan kerja jangan khawatir Anda cukup datang ke desa atau kelurahan Anda minta yang namanya SKU. Apa itu SKU? SKU adalah surat keterangan usaha dan biasanya ini gratis alias tidak dipengut biaya. Nah persyaratan berikutnya menyertakan surat keterangan belum memiliki rumah. Jadi ini persyaratan ini bisa Anda dapatkan dari desa atau kelurahan setempat. Berikutnya adalah surat keterangan domisili. Jadi surat keterangan domisili ini ditujukan bagi Anda contoh Anda warga dari luar Jember, KTP Anda dari luar Jember, tetapi Anda punya pekerjaan di Jember, Anda wajib menyertakan yang namanya surat domisili. Nah itu adalah hal-hal yang dibutuhkan ketika Anda ingin pengajuan KPR rumah bersubsidi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau kurang jelas dari video singkat ini, Anda bisa langsung komen di kolom komentar dan Anda bisa langsung lanjut klik di nomor WA yang sudah kita sediakan. Kita akan berjumpa kembali di video yang akan datang. Dan tentunya, mohon maaf jika ada salah kata, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke semuanya jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.